oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube peternak sapi bumen untuk kesempatan yang hari ini saya berada di daerah pesisir teman teman dengan cuaca yang sangat panas di musim kemarau ini saya menjumpai si mental cross ini ini crossingan entah dari pegon atau brahman ya ini gelambirnya seperti sapi peko teman teman tapi ini badannya si mental pasturnya jumbo teman terlihat banget lakinya mantep kandang cocok buat masket kandang ini tanduknya gak pecah panjang juga tanduknya panjang putih kepalanya kayak si mental crossing po ini tapi entah po atau limousin ini crossing kurang paham karena ini saya ngantar sapi ada sapi ini teman teman tapi yang pemiliknya gak ada di rumah ini poil berapa ya poil berasio kelihatan poilnya teman teman pasti sapinya yang ganteng teman 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 ini hasil crossingan ya membutuhkan bahwa sapi silangan pun bisa jumbo teman teman ada leher betonnya semipunuk sedikit oh poil satu pasang poil satu pasang satu pasang mau dua pasang ini kayaknya kayaknya baru copot yang sampingnya tadi berarti prospek jumbo ini poilnya yang depan udah tumbuh sampingnya poil lagi berarti sekitar dua pasangan ini sapi poilnya berarti untuk umur sekitar 3 tahunan ini sapi kulitnya tebal banget teman teman ini juga ada poil jumbo teman teman tinggi sekali ini sapinya teman teman kalau untuk sampai penuknya itu 170 cm lebih teman teman koma ini 170 nya tapi kalau untuk belakang penuk sekitar 158 an ini 161 158 lah tinggi sapinya untuk bagian pantatnya juga modelnya ini bisa penuh ya bulat teman 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 untuk kakinya ini termasuk tinggi dari pergelangan pergelangan dari lutut sampai teracaknya itu sangat panjang jadi sapinya otomatis tinggi itu bisa sebagai ajuan cara memilih ya teman teman supaya dapat sapi po yang dipelihara jangka waktu yang panjang jadinya sapi itu tinggi teman teman gunungnya pun bagus nggak miring nggak kuat kulitannya tebal gelampirnya juga lumayan cukup tebal sampai berlipat-lipat tanduknya tidak pecah teman teman aman tanduknya nah itu tadi simetannya crossingan di tempat lain jangan kecepat pengerangan pengerangan dari sini ya kalian paham nah ini kalian paham kalian paham di tempat ini 2 ekor teman-teman jumbo sapinya ini kalau yang ini estimasi bobotnya sekitar 700an 700 koma ini udah P800 kayaknya belum ada sih 700 nya koma sekitar 750 untuk sapi ini ganteng bunuhnya loh tegap nah ini crossing-annya limousin cross ini ya bukan simental ya cenderung kebanyak limousinnya tapi crossing-an dengan pegon atau brahman ini kurang paham tapi dilihat dari kupingnya ini enggak ada silangan brahman nya sih ya karena kupingnya kecil teman-teman layaknya layaknya sapi limousin kupingnya tapi cenderung ke pegon sih silangan ini macam-macam ini silangan ini estimasi bobot sekitar 800an ini sekitar sapi ini bobot sekitar 800an tahpol tadi yang saya simak sekitar 2 pasang cuma belum tumbuh jadi satu pasang full yang satunya belum tumbuh sekitar 2 pasang ini sampai tambang keluhnya sampai nutupin kepalanya ini loh yang jadi perhatian dari tadi nih posturnya loh badannya bagus banget ya untuk badannya ini bulat tinggi sabinya tinggi 700an nya komainya selesai ya ayo ini untuk sapi simental sama layaknya dilakuin disini ya peo tetep dijemur supaya sehat kita berpikir di sini ya meng kita berpikir di sini ya kita berpikir di sini dia dia sudah lihat kita berpikir di sini kita berpikir di sini maka saya perempuan ini kita berpikir di sini banyak jalan ini ini biasanya disini banyak sapinya ini sedang kosong mungkin sedang laku ya dagangannya ini sisa 3 ekor sama betina PO Jumbo tadi disana gak ke review terima kasih